Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan obrolan bagaimana kita bertetangga. Ya tentu bertetangga itu tidak hanya satu dua tetangga saja, tetap banyak tetangga. Dan akan timbul juga masalah-masalah yang muncul. Tapi masalah yang muncul itu juga akan bisa diselesaikan, manakala ada aturan-aturan yang bisa kita taati bersama-sama. Nah termasuk tadi sudah disebutkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang memuliakan tetangga dan juga berbuat baik terhadap tetangga kita. Nah sekarang saya ke istatahat Intan ya. Terkait dengan hal itu tentu ini kan perlu pendidikan ya agar anak-anak kita tentu keluarga kita bisa berbuat baik terhadap tetangga-tetangga kita. Nah bagaimana untuk menitik keluarga kita ya untuk berinteraksi atau bersosialisasi ya di lingkungan, bersosialisasi secara baik di lingkungan rumah atau dengan tetangga kita. Ini bagaimana istatahat Intan? Ya, jadi kalau itu terkait dengan kita sebagai keluarga, terutama anak-anak kita bagaimana kita hidup bertetangga, jadi membelajarkan anggota keluarga kita untuk bertetangga secara baik. Saya mengutip pendapat, Jadi pembelajaran kepada anak itu yang terutama adalah melalui tauladan gitu ya. Tauladan terutama orang tuanya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua yang asosial, tidak mengizinkan anak-anak kita untuk berhubungan, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi membuka seluas mungkin anak kita mengambil pengalaman, kan learning by doing gitu ya, agar mereka merasakan secara langsung bagaimana berinteraksi dengan tetangga gitu. Tentunya kita mencontohkan contoh-contoh yang baik, yang langsung hadir di hadapan mereka gitu ya. Dan yang kedua adalah melakukan pembiasaan. Jadi kita libatkan anak-anak untuk terlibat, misalkan ya kalau di kampung kita gitu ya, aktif di masjid, aktif di remaja kampung, atau di kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang itu menimbulkan dampak-dampak yang positif gitu ya. Agar anak bisa, tadi selain merasakan pengalaman nengsek, karena pengalaman adalah guru terbaik, juga mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, agar mereka bisa belajar hal-hal yang positif dari orang lain gitu. Dan itu pun harus tetap kita ini ya, yang ketiga itu kita lakukan pengawasan gitu ya, kontrol gitu ya. Karena yang ada di sekitar kita, sebagaimana yang kita bahas tadi, itu tidak semuanya berefek positif terhadap anak gitu ya, karena mereka masih usia belia gitu ya, yang kadang-kadang masih perlu bimbingan orang tua, dan apalagi kalau belum bisa secara benar, dan mudah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang belum gitu ya. Jadi, selain tadi kita melakukan edukasi dengan contoh yang baik, dengan pembiasaan gitu, habituasi, juga dengan kontrol, dengan pengawasan gitu ya, kita juga memberi kesempatan mereka untuk bisa memilih teman gitu, memilih tetangga gitu ya, ketika mereka belum siap dengan yang nilai-nilai yang kita anggap tidak baik gitu. Mungkin awalnya kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sederhana, misalkan anak-anak kita, kalau di tadi, misalkan ya, apa kita masak gitu ya, yang mengantar tidak harus kita gitu ya, justru kita minta tolong anak-anak untuk, ini tolong diantarkan ini kepada Mbak Hati, misalkan ya, atau kepada Budi Sulas, misalkan ya, tidak hanya soal masakan ya, misalkan kita habis supergian, kita dapat oleh-oleh yang lumayan gitu, dan kita bisa bagikan, tidak hanya saudara-saudara kita yang jauh, tetapi tetangga-tetangga kita yang terdekat, terutama juga kita harapkan bisa kita bagikan ya, kita bagikan apa yang kita punya gitu ya, selama itu kita anggap hal yang mereka butuhkan, bukan dalam rangka ini ya, memberikan hal-hal yang tidak berguna gitu ya, tetapi ikut merasakan, oleh-oleh yang kita bawa, yang kita bisa rasakan itu enak gitu ya, dan kalau kita mengutip khadis Rasulullah yang diriwiatkan umum muslim itu ya, hakul muslimi, alal muslimi, homson gitu ya, jadi hak seorang muslim kepada muslim yang lain, itu ada lima, meskipun ini konteksnya, secara tekstual itu muslim ya, tetapi bisa kita praktekkan juga, di dalam keluarga, di dalam tetangga yang bukan muslim ya, salah satunya adalah yang pertama ketika tetangga kita sakit gitu ya, maka kita wajib menjenguknya gitu ya, dan itu waktu kita menjenguk anak-anak, kita ajak, anak-anak kita ajak ya menjenguk tetangga kita yang sakit gitu ya, agar bagaimana kita bisa mendoakan tetangga kita yang sakit, memberi support, bukan sebaliknya ya, kadang-kadang kan kita lupa, karena mungkin, misalkan saya sering kehilangan obrolan gitu ya, ada teman yang menimpali, malah cerita yang enggak-enggak, yang seterusnya malah menimbulkan kekhawatiran kepada si sakit ini, oh yang tetangga saya kemarin juga sakit kayak gini, tetapi kemudian agaknya tambah parah gitu ya, misalkan itu satu yang perlu kita hindari, dan anak-anak kita belajarkan untuk membicarakan hal-hal yang itu, memberi support kepada orang yang kita tengok gitu, juga kita ajarin anak kita, ketika kita menekan tetangga kita doakan gitu ya, kita doakan, ini penting kadang-kadang seringkali kita menjadi keluarga yang muslim, tetapi kadang kita lupa mengajarkan kepada anak-anak, bagaimana kita biasa untuk menghidupkan tradisi keberislaman kita, tradisi kebaikan kita ketika kita hidup bertetangga, kemudian yang tadi hadis riwat muslim adalah ketika tetangga kita ada yang mendapat musibah gitu ya, musibah misalkan mengalami kecelakaan, misalkan ya kita turut ikut support gitu ya, atau bahkan mungkin kehilangan salah satu amputar keluarga gitu ya, kita juga mengajak anak-anak untuk kemudian ikut takziah, misalkan ya ikut takziah, kebagaimana takziah yang baik menurut Islam ya, tidak hanya kehadiran kita yang kita harapkan untuk memberi support, doa juga kita biasakan, kalau di dalam tradisi kita kan, mungkin di masyarakat tertentu ya, misalkan takziah itu, yang terpenting sebenarnya adalah, mendoakan ini ya, mendoakan si mayat ini ya, dengan suara jenazah ya, nah tradisi-tradisi yang semacam itu, tidak semuanya bisa kita temukan, dan itu kewajiban bagi kita untuk mempopulerkannya gitu ya, mempopulerkannya. Tapi ada yang datang, sewa tempat itu malah ngobrol sendiri, nggak tahu yang ceterangan apa gitu ya. Iya, iya, kita temunya berharap ya, obrolannya bermanfaat gitu ya, jangan sampai malah, kemudian malah membuat obrol-obrol tidak bermanfaat, atau malah ngerasani jenazah ya, iya, itu yang dilarang oleh Islam ya, kalau ngerasani kebaikannya untuk kita contoh, malah bagus ya, tapi ketika ngerasani, bukan ngerasani kalau, oh, ngerasani ya, membicarakannya. Ya, jadi, itu, jadi, sesama tetangga kita harus saling support, harus bisa melibatkan anak-anak kita untuk bisa hidup bertetangga dengan baik, selain kemudian mengawasi mereka agar bisa memilih tetangga yang menguatkan perkembangan mereka di dalam hidup berislam. Ya, mungkin nggak bisa memilih-milih tetangga ya. Kita semua harus tetap diperbuat baik, tapi mana yang intensitasnya dekat dan tidak itu, itu yang mungkin yang membedakan. Karena kita nggak pingin, nggak pingin kumpul dengan istilahnya yang, ibaratnya, kalau kita ingin baik ya, kumpulnya dengan orang yang memberi hidup kita wangi gitu kan, tapi kalau kemudian membuat hidup kita menjadi semakin tidak wangi, semakin tidak sedap, itu ya kemudian intensitasnya gitu, tapi tetap kita harus tetap berbuat baik. Tetap berinteraksi gitu ya. Interaksinya, ya, sekedarnya saja, jangan kemudian justru intensan.